Intro Galeri Bible Kids We learn about Bible Let's go Shalom adik-adik selamat sore Ketemu lagi dengan Kak Vera di Galeri Bible Kids Yeay wah Kak Vera senang sekali Karena bisa bertemu adik-adik kembali Sekarang kita Akan memulai ibadah kita Semua lipat tangan tutup mata Kak Vera pimpin di dalam doa ya Yuk berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan boleh menyertai Setiap kami Saat ini Tuhan kami akan memulai Ibadah sekolah minggu kami Kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan Firman Tuhan Tuhan yang memberkati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya amin Oh iya adik-adik Kak Vera ada pertanyaan buat adik-adik di rumah Adik-adik di rumah Pernah gak sih Berdoa sama Tuhan Yesus Meminta sesuatu Wah ternyata adik-adik juga pernah Nah adik-adik Kak Vera Mau cerita nih Jadi Kak Vera saat ini Sedang berdoa sama Tuhan Yesus Kak Vera meminta sesuatu Meminta dua permintaan Kepada Tuhan Yesus Yang pertama Kak Vera meminta binatang yang lucu Contohnya Misalnya kayak kucing atau kelinci Wah Kak Vera pengen sekali Terus yang permintaan kedua Kak Vera pengen tanaman atau bunga yang sangat cantik Wah Kak Vera udah gak sabar banget Untuk menunggu jawaban Tuhan Yesus Kira-kira Tuhan Yesus jawab doa Kak Vera kapan ya Kak Vera udah gak sabar sekali Buat dapet binatang yang lucu sama bunga yang cantik Wah kapan ya Tuhan Yesus jawab doa Kak Vera Hai Vera Hai Kamar Pen Hmm Vera Iya Aku ada sesuatu untukmu Adik-adik Jangan-jangan Kamar Pen kasih sesuatu itu Jawaban dari Tuhan Yesus Wah Kak Vera udah gak sabar Iya Vera Tadi aku lagi jalan keliling taman ini Terus aku menemukan sesuatu yang itu cocok untuk kamu Wah apa itu Kak Mar Pen? Mau tau ya? Mau tau dong Nah ini dia Hah apa itu ih? Kok jelek sekali sih? Loh kok jelek sih? Itu bagus dan itu cocok untuk kamu Vera lo berdoa sama Tuhan Yesus Supaya dapet binatang yang cantik sama bunga yang cantik Kok dapet ini sih ini kan jijik Vera Gak apa-apa lah Nah ini juga jelek bunganya Terima ya Oke Oke deh Oke dadah Sampai jumpa ya Iya adik-adik Kak Vera sedih sekali adik-adik Ini kepompongnya jelek sekali Kan Kak Vera pengennya binatang yang lucu Ini juga Tanamannya gak ada cantik-cantiknya Aduh gimana ya Tuhan sebenernya jawab doa Kak Vera gak sih adik-adik Padahal Kak Vera udah doa sungguh-sungguh loh Tapi kok Kak Vera dapetnya yang gak sesuai sama keinginan Kak Vera sih Kan Kak Vera jadi sedih, kecewa Adik-adik kita akan memuji Tuhan Kita nyanyikan pujian I love you Jesus I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart Think about deep deep down deep down deep down in my heart Talk about deep deep down deep down in my heart Aku cinta Yesus Dalam-dalam-dalam sekali Aku cinta Yesus Dalam-dalam-dalam sekali Cintaku da-da La-la Dalam-dalam-dalam sekali Cintaku da-da La-la dalam 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 saling aku trestno Jesus tero 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 bang aku trestno Jesus tero 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 bang teresno ku tero terom tero 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 bang Adik-adik masih siap memuji Tuhan? Saat ini kita menyanyikan pujian yang tak pernah kulihat. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kudengar, yang tak pernah di hati, Tuhan sediakan bagiku. Karena aku adalah anaknya, anak yang dikasihinya. Aku percaya pada Tuhan Yesus, maka hidupku diberkatinya. Dari sekarang sampai selamanya. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kudengar, yang tak pernah di hati, Tuhan sediakan bagiku. Karena aku adalah anaknya, anak yang dikasihinya. Aku percaya pada Tuhan Yesus. Maka hidupku diberkatinya. Dari sekarang sampai selamanya. Adik-adik saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi kakak mengajak kita untuk menyanyikan pujian, Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan Allah Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku Sampai selama-lamanya Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku Sampai selama-lamanya Shalom selamat sore Adik-adik yang ada di rumah Wah sore hari ini Kak Elis senang sekali Karena kita bisa berjumpa kembali Nah sore hari ini kita mau mendengarkan cerita Tapi sebelumnya yuk Kak Elis ajak adik-adik untuk berdoa ya Dipatangannya tutup matanya Kak Elis pimpin di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih banyak Karena Tuhan Yesus sudah menolong dan memberkati kami selama satu minggu Terima kasih Tuhan kami boleh bersama-sama lagi Di acara Galeri Bible Kids Dan pada sore hari ini kami rindu kami diberkati melalui cerita firman Tuhan Tuhan Yesus tolong kami semua supaya kami boleh mengerti Bahkan kerinduan kami semua kami juga boleh melakukan apa yang Tuhan Yesus mau untuk kami lakukan Terima kasih Tuhan Yesus engkau memberkati kami semua Adik-adik yang ada di rumah Papa mama, kakak yang bersama-sama dengan kami Tuhan juga memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya sekali lagi Kak Elis mau siapa nih adik-adik yang ada di rumah Shalom selamat sore adik-adik yang ada di rumah Sore hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Nah judul cerita kita pada sore hari ini adalah Percaya namun tidak melihat Nah sekali lagi ya Percaya namun tidak melihat Cerita Kak Elis diambil di dalam firman Tuhan Yaitu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 Ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-31 Nah adik-adik minggu yang lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita Tentang kebangkitan Tuhan Yesus Wah Kak Elis mau tes nih sama adik-adik yang ada di rumah Wah Kak Elis mau tanya ya Siapa yang pertama bersaksi kepada murid-murid Tuhan Yesus Bahwa Tuhan Yesus telah bangkit Ayo siapa yuk yang tahu yang tahu Wah ada yang tahu nih kayaknya ya Wah hebat ya betul sekali Nah mereka adalah beberapa wanita Khususnya ada satu nama di situ Yaitu Maria Magdalena Nah adik-adik karena murid-murid belum melihat Tuhan Yesus Mereka sulit sekali percaya bahwa ia sungguh-sungguh sudah bangkit Nah waktu itu di dalam ruangan terkunci duduklah 10 murid Tuhan Yesus Dengan muka yang aduh sedih sekali Matahari sudah mulai terbenam dan hari sudah malam Tetapi mereka belum bertemu dengan Tuhan Yesus Padahal wanita-wanita itu tadi pagi berkata bahwa dia sudah bangkit Aduh kira-kira dimana ya Tuhan Yesus mereka bingung Aduh kayaknya ceritanya itu kayaknya bohong deh Nih Tuhan Yesus belum datang ini hari sudah malam Nah adik-adik mereka tidak tahu Mereka juga masih merasa takut Jangan-jangan imam-imam kepala dan semua orang yang menyalipkan Tuhan Yesus Akan datang dan mencari mereka Nah karena itulah pintu dimana mereka berkumpul ditutup rapat-rapat Nah adik-adik Tuhan Yesus tidak jauh dari murid-muridnya Tuhan Yesus masih mengasih mereka seperti dulu Nah dia tahu bahwa hati murid-muridnya sedang sedih Dan ia ingin membuat mereka bahagia Tuhan Yesus rindu mereka juga tetap bersuka cita Akhirnya ia pergi mengunjungi murid-muridnya pada malam hari Tiba-tiba apa yang terjadi Wah Tuhan Yesus berdiri di dalam ruangan Di tengah-tengah murid-muridnya Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri Dan apa yang terjadi Apa yang terjadi Wah betul sekali Murid-muridnya sangat terkejut Aduh siapa ini Kok tiba-tiba muncul Tidak ada ketuk pintu Tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita Bagaimana Tuhan Yesus bisa masuk ya Padahal tadi pintunya terkunci Nah mereka belum tahu bahwa Tuhan Yesus yang sudah bangkit Bisa pergi kemana saja meskipun pintu terkunci Nah dengan ramah Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya Mengapa kalian semuanya ketakutan Lihatlah tangan dan kakiku Aku sungguh-sungguh Tuhanmu Peganglah aku Murid-murid melihat pada tangan Tuhan Yesus Yang masih berbekas pakunya Masih ada lobangnya Nah sekarang mereka tahu dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus datang kembali kepada mereka Hati mereka penuh sukacita Mereka begitu gembira Dan mereka bersukacita bersama-sama Dan malam hari itu Banyak hal yang dijelaskan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Dan kemudian setelah Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya Malam itu juga Tuhan Yesus pergi Seperti saat Tuhan Yesus datang Nah adik-adik Tapi sayang sekali adik-adik Kenapa sih Kak Elis Tadi kan mereka sudah sukacita ya Mereka sudah bahagia Tetapi betul adik-adik sayang sekali Ada salah satu murid Tuhan Yesus Yang tidak hadir pada malam itu Hmm kalian tahu siapa? Siapa-siapa? Ya benar sekali Dia adalah Thomas Nah pada waktu itu Murid-murid yang lain sudah bertemu Tuhan Yesus Tetapi Thomas dia tidak percaya Bahkan Thomas berkata kepada teman-temannya yang lain Kepada murid-murid Tuhan Yesus Wah aku tidak percaya Mana mungkin Tuhan Yesus ada Mana mungkin Hah kalian itu bohong Nah adik-adik murid-muridnya mencoba menjelaskan Tetapi Thomas menjawab apa? Hmm saya tidak percaya Apa yang kalian katakan? Saya belum melihat Tuhan Yesus Karena itu saya tidak mau percaya Kalau saya belum melihat bekas paku pada tangannya Tuhan Yesus Atau saya belum menaruh jari saya pada bekas luka paku itu Dan belum menaruh tangan saya pada lambung Tuhan Yesus Sekali-kali saya tidak percaya Wah murid-murid itu pun terdiam Karena mereka pun pernah melakukan hal yang sama ya seperti Thomas Nah adik-adik Nah adik-adik delapan hari kemudian Murid-murid Tuhan Yesus berada lagi di dalam ruangan yang sama Matahari sudah terbenam dan hari sudah malam Mereka saling bercerita Mereka saling bercerita satu dengan yang lain Tiba-tiba apa lagi yang terjadi Wah adik-adik tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di antara mereka Dan Tuhan Yesus katakan Salam sejahtera bagimu Kata Tuhan Yesus Kemudian ia langsung memandang kepada Thomas Thomas masih mengusap-ngusap matanya Aduh benar gak ya ini ya Benar gak sih ini Tuhan Yesus dia masih gak percaya Nah Thomas tidak percaya Tetapi waktu dia masih menggosok-gosok matanya Sekarang benar-benar terjadi apa yang dikatakan oleh murid-murid yang lain Sebelum Thomas berkata apa-apa Tuhan Yesus memanggilnya Thomas, Thomas kesini dekat padaku Lihat tanganku dan taruhlah jarimu disini Ulurkan tanganmu dan taruhlah di lambungku Dan jangan ragu lagi Melainkan percayalah Kemudian adik-adik tahu Dengan gemetar Thomas datang kepada Tuhan Yesus Iya gemetar sekali Tapi adik-adik tahu Thomas bukan takut ya Tetapi Thomas masih terkejut Dan selain itu Thomas juga bergembira Tuhan Yesus datang kepada dia Dan bahkan Thomas diberikan kesempatan Untuk memegang Tuhan Yesus Thomas hanya bisa mengucapkan satu kalimat Apa yang Thomas katakan? Ya Thomas katakan di dalam bagian firman Tuhan Yaitu Tuhanku dan Allahku Nah adik-adik sekarang Thomas sungguh-sungguh percaya Tetapi Tuhan Yesus masih menegur Thomas Kata Tuhan Yesus Engkau percaya karena sudah melihat aku bukan? Kemudian Thomas terdiam Dan Tuhan melanjutkan perkataannya Berbahagialah orang yang percaya Meskipun tidak melihat Tuhan Yesus tahu bahwa Ia tidak akan bersama murid-muridnya Dalam masa yang panjang Tuhan Yesus ingin supaya mereka Tetap percaya Meskipun mereka tidak bersama-sama Dengan Tuhan Yesus lagi Dengan kata-kata itu Tuhan Yesus pun meninggalkan Murid-muridnya Nah adik-adik Sore hari ini kita belajar Bahwa Tuhan Yesus mau Kita semua Baik Kak Elis Baik juga adik-adik yang di rumah Atau mungkin kakak yang bersama-sama Dengan adik-adik atau papa mama Untuk kita semua selalu percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Nah sekalipun kita belum melihat Nah kecenderungan manusia adalah Mereka akan percaya kepada Segala sesuatu ketika Sudah melihat buktinya Nah contohnya seperti ini ya Kita percaya Sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus Bisa sembuhkan papaku Gitu ya contohnya mungkin Atau aku percaya kepada Tuhan Yesus Kalau Aku nanti bisa naik kelas Nah adik-adik Tidak seperti itu ya Nah adik-adik saat ini Apa yang adik-adik doakan Apakah itu pendidikan Atau mungkin papa mama kalian Atau mungkin teman-teman kalian Atau mungkin juga ada yang sakit saat ini Nah adik-adik Tuhan Yesus tahu Apapun yang adik-adik doakan Dan apapun yang kalian inginkan Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita semua Dia Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Walaupun kita belum melihat jawaban doa itu Tuhan Yesus katakan apa Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Nah adik-adik yang di rumah Kita akan tetap berbahagia dan kita akan tetap bersuka cita Jika kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Walaupun kita belum melihat jawaban doa dari Tuhan Yesus Karena kita percaya dengan iman Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita Untuk adik-adik dan juga untuk Kak Elis tentunya Nah adik-adik yang di rumah bagaimana Sudah mengerti ya tentang cerita kita sore hari ini Wah oke Kak Elis mulai dari sekarang adik-adik harus semakin percaya ya Kepada Tuhan Yesus Walaupun mungkin saat ini seperti firman Tuhan tadi katakan Belum melihat tetapi percaya dan pasti Tuhan Yesus akan menjawab doa kita semua Amin untuk kebenaran firman Tuhan Ya sekarang Kak Elis mau langsung tutup di dalam doa ya Ayo adik-adik yang ada di rumah lipat tangannya sekali lagi Kak Elis mau pimpin di dalam doa ya Yuk kita semua lipat tangan tutup mata Kak Elis akan mendoakan adik-adik yang ada di rumah Tuhan Yesus yang baik terima kasih banyak Karena penyertaan Tuhan kasih sayang Tuhan Boleh menolong dan memberkati kami Tuhan Yesus kami mengerti sekarang Tuhan Walaupun saat ini kami belum melihat Ataupun kami belum mendapatkan jawaban doa dari apa yang kami doakan Tetapi kami mau percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus Bahwa kami yakin Tuhan Yesus akan menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan Yesus Bukan pada waktu kami Tuhan Yesus kami percaya dan kami mengimani bahwa Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kami Karena kami pun sudah tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib Menebus dosa kami bahkan Tuhan Yesus juga sudah bangkit untuk menyelamatkan kami semua Kami mau tetap percaya Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus Walaupun kami belum melihat bukti ataupun kami belum melihat jawaban doa itu Terima kasih Tuhan Tolong semua adik-adik yang sudah mendengarkan cerita pada sore hari ini Biarlah sungguh mereka juga diberkati Tuhan Engkau memberkati adik-adik yang di rumah dalam studi mereka bahkan keluarga mereka Kalau ada yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan Kalau ada yang bergumul bahkan juga mungkin sedang mendoakan segala sesuatunya Tuhan engkau memberkati dan menolong mereka Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Halo adik-adik selamat sore Hari ini kita akan menghafal ayat hafalan kita ya Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 B Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Sekali lagi ya Yohanes pasal 20 ayat 29 B Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Hai Vera Hai Kak Marpen Ada apa lagi ya kesini Loh kok gitu Nah Vera Iya Kak Kemarin kan ada sesuatu yang kakak berikan sama kamu Oh iya emang ada apa Kak Itu dimana ya Dimana ya Vera lupa taruh Dimana ya Kak Marpen Oh ini Kak Marpen Wow Kak Marpen kok dia sudah berubah sih Keren sekali ya Iya padahal kemarin jelek loh Kak Marpen Hmm itu dia Vera Dan pasti ini jawaban dari doa yang kamu naikkan Wah iya bener Kak Marpen Kemarin kepompong yang jelek Sekarang jadi kupu-kupu yang sangat cantik Dan kemarin tanaman yang Vera bilang jelek Sekarang udah berbunga dan makin cantik loh Kak Marpen Vera senang sekali Wah ternyata Tuhan Yesus jawab doa Kak Vera Kak Marpen Iya Vera Wah Kak Vera jadi senang deh Wah Kak Marpen ternyata selama ini Vera salah Vera yang gak sabar untuk menunggu jawaban dari Tuhan Yesus Dan sekarang Tuhan Yesus sudah jawab doa Vera Dan Tuhan memberikan yang terbaik buat Vera Vera senang Benar Vera Jadi Vera gak perlu sedih lagi Iya Kak Marpen Tak percaya sama Tuhan ya Iya Kak Marpen terima kasih Oke dadah Bye Kak Marpen Wah adik-adik Kak Vera senang sekali Karena Tuhan Yesus sudah jawab permintaan dari Kak Vera Dan dua-duanya Tuhan kasih yang terbaik loh adik-adik Wah mungkin Kak Vera harus belajar Untuk sabar menunggu jawaban Tuhan Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk Kak Vera Jadi adik-adik Kak Vera belajar Untuk sabar menunggu jawaban Tuhan Yesus Percaya kepada Tuhan Yesus Meskipun tidak melihat Adik-adik puji Tuhan Sore hari ini kita telah memuji Tuhan Kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan Kakak mengajak kita semua berdoa Kak Yusril akan menutup kita dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Karena pada sore hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan Kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini Itu boleh memberkati kami pribadi lepas pribadi Ini doa kami Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan adik-adik Ibadah kita sore hari ini telah selesai Dan jangan lupa tetap beribadah bersama kami di Galeri Bible Kids Daaah Ku buka hatiku untuk firmanmu Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan ku mau mendengar Dan melakukannya setiap hari Ku buka hatiku untuk firmanmu Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan ku mau mendengar